Terima kasih Kemudian perkembangan sirkulasi ini dibedakan menjadi Yang pertama yaitu membentukkan pembuluh darah Yang kedua yaitu membentukkan pembuluh jantung Yang ketiga yaitu rute sirkulasi embryonal Yang keempat yaitu perkembangan aorta Yang kelima yaitu membentukkan ruang-ruang jantung Yang keenam yaitu peralian sirkulasi fetal dewasa Yang ketujuh yaitu melaporsi konditial organ sirkulasi Baiklah disini yang pertama yaitu membentukkan pembuluh darah Yaitu pembuluh darah adalah jarum untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh Ke jantung, ke jaringan tubuh Begitu juga dengan sebaliknya Disini terdapat gambar Ini merupakan tahap-tahap pembentukan pembuluh darah Yaitu pembuluh darah ini atau disebut dengan angiogenesis Ekstrabional diawali oleh agregasi sel mesodem Spalakis pada kantong kuning telur Dan alostois membentuk pulau-pulau darah Selanjutnya pulau-pulau darah ini akan berdiferensial Dimana sel-sel bagian sentral membentuk bakal sel-sel darah Atau disebut dengan homocytoblast Sedangkan sel-sel primer memilih Mempipih dan saling berlekatan satu dengan yang lainnya Membentuk dinding pembuluh darah Vitilen pada kantong kuning telur Atau pembuluh darah alostois pada kantong alostoisnya Pembentukan pembuluh darah Intravional ini terjadi bersamaan dengan pembentukan pembuluh jantung Pembuluh darah ekstrabional dan jantung pada awalnya Pembentukan terpisah-pisah Akan saling berhubungan akibat perkembangan Dari masing-masing pembuluh Sehingga membentuk suatu sirkulasi terpadu Pembentukan sel darah atau disebut dengan hematovoisis Awalnya berasal dari hemocytoblast Yang berasal dari pembuluh ekstrabional Sel-sel hemocytoblast ini akan masuk ke tubuh embryo Ketika terjadi aliran darah Saat telah berfungsinya pompa jantung Ketika hati telah terbentuk Diduga hematovoisis ini segera diambil oleh fungsi hati Kemudian saya akan menjelaskan tentang Pembentukan pembuluh jantung Jantung berasal dari bahasa latin cor berarti sebuah rongga Rongga organ berotot yang memompah darah lewat pembuluh darah Oleh kontraksi berirama yang berulang Darah mencuplek oksigen dan nutrisi pada tubuh Juga membentuk menghilangkan sisa-sisa metabolisme Istilah cor kardiak berarti berhubungan dengan jantung Dari kata Yunani kardiak untuk jantung Jantung adalah salah satu organ manusia Yang berperan dalam sistem peredaran darah Terletak di rongga dada agak sebelah kiri Kemudian Jantung terbentuk Terbentuk dari splatis daerah cranial dan daerah lateral Daerah kepala embryo Pada mesoderm daerah ini terbentuk beberapa celah Yang bergabung membentuk organ yang disebut dengan Rongga van kardinal Kumpulan sel-sel mesoderm splatis indipentral Rongga agonik ini yang selanjutnya berongga Dan membentuk pembuluh endokardium primordial Terdapat sepasang pembuluh endokardium Mesoderm lateral masing-masing bulu endokardium Menebal membentuk efek myocardium primordial Akibat pelipatan tubuh embryo Maka kedua bulu endokardium tersebut akan menyatu Membentuk tubuh endokardium Maka pembuluh jantung terletak Petral usus depan dengan rongga Fricardial yang terletak di pentral jantung Penyatuan kedua bulu endokardium primordial Terjadi dari arah karnial menuju kaudal Sehingga secara berturut-turut Dari arah karnial ke kaudal Akan terbentuk trukantrius endiesus Bulbus cordis Petri atrium sinus venusus Dapat dilihat pada gambar Dapat dilihat pada gambar di atas Baiklah Mungkin itu saja Akan dilanjutkan kepada saudara Agus Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agus Salim Saya sebagai pemateri kedua Yang dimana saya akan menjelaskan materi D dan juga E Yang dimana materi D yaitu rute sirkulasi embrional Dan materi E yaitu pembentukan dan perkembangan lingkungan aorta Nah selanjutnya Langsung saja saya akan menjelaskan bagian yang D Yaitu rute sirkulasi embrional Yang dimana dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama itu sirkulasi pitelin Yang dimana sirkulasi pitelin ya ini Membawa darah dari kantong kuning telur Menuju ke embryo Melalui pena pitelin Nah kemudian yang kedua Yaitu sirkulasi elantios Yang dimana membawa darah dari kantong kuning telur Menuju embryo melalui pena alentios Dan dari embryo menuju alentios Melalui arteli alentio Serta yang ketiga Yaitu sirkulasi embrional Yang dimana membawa darah dari jantung Ke seluruh tubuh embryo Dan di bagian tubuh embryo Menuju kembali ke arah jantung Nah Tiga sirkulasi ini Jika pada unggas sirkulasi pitelin Berfungsi membawa nutrisi Yang diperoleh dari penyerapan Butir-butir kuning telur Oleh pembulu-pembulu kapiler Yang terdapat pada kantong kuning telur Nah Selanjutnya yang itu materi ke E Yaitu pembentukan dan perkembangan Lengkung aorta Yang dimana Lengkung aorta ini dibagi menjadi Dibagi menjadi empat Yang pertama yaitu ada Lengkung aorta ke satu dan dua Yang dimana Yang dimana segera mengalami Degradasi Setelah terbentuknya Lengkung aorta ke tiga dan empat Berarti sebelum Dari Tiga dan empat Nah Aorta Dorsali Pada daerah antara Lengkung ke satu dan dua ini Menetap dan menjadi Arteri Korotis Interna Nah Sedangkan aorta Pertalis Pada daerah yang sama Menjadi arteri Korotis Externa Itu bisa dilihat di Gambar PPT tersebut yang disini Nah Kemudian yang kedua Yaitu aorta Dorsalis Pada daerah antara Lengkung Ketiga dan juga Keempat Yang dimana Berdegenerasi Berdegenerasi Aduh susah banget sih Berdegenerasi Sedangkan aorta Pertalisasi Yaitu menjadi arteri Korotis Komunis Dimana Ia berhubung Berhubungan dengan Atau bercabang dengan Arteri Korotis Interna Dan eksternah Yang dimana Di dalam dan di luar Yang terbentuk Di awal Tadi Akibat Degenerasi Lengkung Satu dan Kedua Tadi Nah selanjutnya Yang ketiga Yaitu lengkung Aorta Tiga dan Keempat Dan juga Keenam Yang dimana Merupakan Pembulu Yang besar Sedang Lengkung Aorta Kelima Berkembang Tidak sempurna Dan kemudian Akan menghilang Yang dimana Bisa dilihat Dan dibaca Lebih jelas Di Makalah yang terbesar Pada teman-teman Di Bawah Kemudian Lengkung Yang keempat Yang terakhir Lengkung Aorta Keempat Menetap Baik Sebelah Kiri Maupun Di sebelah Kanan Tetapi Berubah menjadi Tidak Simetris Tidak sama Lengkung Aorta Keempat Setelah Sebelah Kanan Bersama Dengan Aorta Dorsalis Cabang Intermental Ketujuh Sebelah Kanan Menjadi Arteri Sub 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 Liah Kanan Ada pun Lengkung Aorta Keempat Sebelah Kiri Bersama Dengan Aorta Dorsalis Sebelah Kiri Menjadi Aorta Sedangkan Arteri Inter Gentelis Ketujuh Sebelah Kiri Cabang Aorta Dorsalis Sebelah Kiri Menjadi Arteri Sub Diah Kiri Nah Itu bisa dilihat Di PPT Kemudian Awalnya Simetris Tetapi Akibat Perkembangan Aorta Menjadikan Kedua Arteri Tidak Simetris Lagi Pada awalnya Simetris Sama Kemudian Dia tidak Lagi Simetris Nah Begitu Nah Dari Hal tersebut Dapat Disimpulkan Ini Disebut Tenkus Brakep Helocus Terdapat Variasi Keadaan Atau Letak Yang dimana Brakep Helocus Ini Ante Spesies Ataupun Di dalam Satu Spesies Nah Itulah penjelasan Dari saya Selanjutnya Akan dijelaskan Oleh teman saya Abdul Malik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Abdul Malik Disini Saya akan Menjelaskan Pembentukan Ruang-ruang Jantung Perkembangan Jantung Dari Sederhana Buluh Yang lurus Terjadi Bentuk Kompleks Bentuk Jantung Dewasa Yang terdiri Dari Empat Ruang Ruang Terjadi Sebagai Akibat Proses Pelengkungan Dari Buluh Jantung Dan Pembentukan Sekat-Sekat Jantung Setelah Terbentuknya Buluh Jantung Daerah Tengah Bulubent Bulubent Mengalami Pemanjangan Karena Terungkus Arteriosus Dan Atrium Di Daerah Ujung Kranial Dan Kaudal Terfiksir Sedangkan Daerah Bulubent Berada Bebas Dalam Ruang Perikadial Maka Akibat Pemanjangan Buluh Jantung Tidak Disertai Oleh Perluasan Ruang Perikadium Menyebabkan Buluh Darah Bulubent Melengkung Membentuk Seperti Huruf U Sedangkan Pelengkungan Terjadi Legokan Yang Membagi Bulubent Menjadi Ventricle Kanan Dan Kiri Serta Atrium Menjadi Atrium Kanan Dan Kiri Legokan Antara Atrium Kanan Dan Kiri Juga Sebagai Akibat Tekanan Ininkus Arteriosus Pada Daerah Tengah Dan Atrium Pembentukan Sekat Pada Trunkus Arteriosus Menyebabkan Pembagian Trunkus Menjadi Dua Seluruh Yaitu Aorta Dan Arteri Pulmonaris Pembentukan Sekat Antara Bulboventricle Memisahkan Ventricle Kanan Bulbus Cordis Sedangkan Ventricle Kiri Pembentukan Sekat Antara Ventricle Atrium Memisahkan Ventricle Kanan Kiri Dengan Atrium Kanan Kiri Dan Terbentuknya Katup Trinkus Pidalis Tiga Daun Katup Antara Ventricle Kanan Dan Antrium Kanan Serta Katup Bikus Pidalis Dua Daun Katup Antara Ventricle Kanan Dan Atrium Kiri Pembentukan Sekat Atrium Dimulai Dengan Pertumbuhan Sekat Primer Dari Arah Dorsal Menuju Ventral Membagi Atrium Menjadi Dua Ruang Yang Masih Saling Berhubungan Melalui Foramen Ostium Primer Pada Saat Sekat Primer Sempurna Terbentuk Memisahkan Kedua Atrium Dengan Sempurna Terbentuk Memisahkan Kedua Atrium Dengan Foramen Primer Tertutup Maka Sekat Ini Kemudian Mengalami Peronggaan Kembali Yang disebut Foramen Sekunder Ke arah Dorsal Dan Ventral F Peralihan Sirkulasi Vatal Dewasa Pada Saat Lahir Peralihan Sirkulasi Dari Sirkulasi Embryonal Vatal Menjadi Sirkulasi Dewasa Peralihan Ini Terjadi Karena Sirkulasi Placenta Terhenti Dan Mulai Berfungsinya Paru-paru Saat Lahir Pada Sirkulasi Vatal Darah Dari Korolantois Placenta Dibawa Melalui Tali Pusar Oleh Vena Alantois Umbilizius Menuju Hati Di hati Vena Alantois Ini Memiliki Dua cabang Yang pertama Sinus Portal Yang Mengalirkan Dari Vena Alantois Kejaringan Hati Dan Kedua Duktus Venosus Yang Menghubungkan Vena Alantois Langsung Menuju Vena Cava Posterior Inferior Darah Dari Paru-paru Akan Dibawa Kembali Oleh Vena Pulmonaris Kejantung Masuk Ke Atrium Kiri Darah Atrium Kiri Yang Berasal Dari Vena Pulmonaris Kejantung Masuk Ke Atrium Kanan Bercampur Dan Masuk Ke Ventricle Kiri Dari Ventricle Kiri Darah Dipompa Keseluruh Tubuh Melalui Aorta Darah Aorta Akan Disalurkan Ke Darah Kepala Melalui Trunkus Bracice Palicus Dan Sebagian Yang Bercampur Dengan Darah Dan Arteri Pulmonaris Melalui Duktus Arteriosus Dibawa Dibawa Oleh Aorta Deskenden Ketubuh Daerah Badan Dan Ekor Serta Organ-organ Visceral Serta Kembali Ke Placenta Melalui Arteri Alantois Umbilicius Di Placenta Akan Terjadi Pertukaran Daerah Vetus Dan Darah Induk Untuk Pertukaran Karbon Dioksida Dan Oksigen Dan Sisa Metabolit Dengan Nutrisi Baru Pencampuran Darah Antara Darah Segar Kaya Nutrisi Dan Oksigen Yang Berasal Dari Placenta Dengan Darah Dari Tubuh Kaya Nutrisi Metabolit Dan Venacava Memungkinkan Menjaga Kadar Nutrisi Oksigen Sisa Metabolit Selalu Dalam Keadaan Seimbang Pada Saat Lahir Sirkulasi Vetus Mengalami Perubahan Meliputi Satu Penutupan Arteri Alantois Umbilicius Sebagai Akibat Pemutusan Tali Pusar Pada Saat Kelahiran Yang Kedua Penutupan Vena Alantois Umbilicius Menjadi Ligamentum Teres Sebagai Akibat Penutupan Tali Pusar Yang Ketiga Penutupan Duktus Arteriosus Yang Menghubungkan Arteri Pulmonaris Dengan Aorta Empat Penutupan Foramen Oval Yang Menghubungkan Atrium Kanan Dengan Atrium Kiri G Melavol Melaformasi Kongential Organ Sirkulasi Ada Banyak Kelainan Yang Terjadi Pada Organ Sirkulasi Bisa Sebagai Akibat Kelainan Pembentukan Sekat Jantung Menetapnya Beberapa Pembuluh Darah Yang Seharusnya Menghilang Atau Pembentukan Pembuluh Yang Menyimpang Salah Tempat Yang Pertama Duktus Arteriosus Peristen Menetapnya Duktus Arteriosus Yang Seharusnya Mengerut Menjadi Ligamentum Arteriosus Sehingga Terdapat Hubungan Darah Antara Arteri Pulmonaris Dan Aorta Yang Kedua Kelainan Cincin Vaskular Secara Normal Lengkung Aorta Keempat Dan Enam Sebelah Kiri Saja Yang Tetap Ada Sedang Yang Sebelah Kanan Menghilang Maka Pada Kasus Dimana Lengkung Aorta Pada Kedua Sisi Ini Menetap Menyebabkan Oes Pagus Terjepit Diantaranya Hal ini Menyebabkan Dilatasi Perluasan Disebut Megasopagus Oes Oes Pagus Sebelah Kranial Dari Jepitan Akibat Makanan Yang Masuk Mengalami Sebagian Hambatan Yang Ketiga Stenosis Paru-paru Penyempitan Pembuluh Darah Paru-paru Stenosis Paru-paru Dapat Menunjukkan Gejala Gagal Jantung Kanan Yang Keempat Stenosis Aorta Penyempitan Aorta Stenosis Aorta Ini Dapat Menunjukkan Gejala Gagal Jantung Kiri Yang Kelima Cacat Sekat Interventricular Cacat Sekat Interventrical Menyebabkan Adanya Lubang Antar Ventrical Kiri Dan Kanan Yang Kenan Cacat Sekat Inter Interatrial Cacat Sekat Interatrial Ini Menyebabkan Adanya Lubang Antara Ventrical Kiri Dan Kanan Yang Ketujuh Cacat Katup Atrium Ventrical Kiri Cacat Yang Terjadi Pada Katup Bikus Pidalis Mitralis Sehingga Dapat Menyebabkan Kebocoran Darah Dari Ventrical Kiri Balik Ke Atrium Kiri Saat Ventrical Kiri Berkontraksi Yang Kedelapan Ektopia Cordis Kelainan Letak Jantung Misalnya Letak Jantung Yang Seharusnya Di Rongga Dada Bisa Berada Pada Rongga Leher Sembilan Cacat Sekat Anti Anti Kopul Monaris Sekat Spiral Cacat Saat Pembentukan Sekat Pada Trunkus Arteriosus Sehingga Aorta Dan Arteri Pulmonaris Yang Seharusnya Terpisah Menjadi Bersatu Baiklah Itu saja Penjelasan Dari saya Kurang Lebihnya Mohon maaf Kepada Kepada Allah Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih